Hai apa kabar masih bingung mau ikut pencapsi apa simak video ini tapi jangan lupa subscribe like dan share ke semua teman-teman anda Oke Jisuh dan Bapati jangan lupa untuk butuh terus channel dari pasukan keramat channelnya ambas salam YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gitu saya bisa terus jangan lupa dukung terus channelnya pasukan keramat dengan cara like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe like comment dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya Mbah Dudi Yunus AE 1980 di channel kebanggaan dan kita bersama yaitu adalah channel pasukan keramat di video kali ini saya mengambil tema yaitu pegulian apa pencapsi apa yang lebih cocok pada diri rekan-rekan yang ingin rekan-rekan ikuti pertama-tama rekan-rekan harus bisa memahami pada diri sendiri karakter Anda seperti apa Anda Anda lebih suka ke kebudayaan apa lebih suka ke apa itu seni kelincahan gabungan antara kesenian luar dan kesenian Indonesia apa Anda lebih suka ke perguruan yang lebih cenderung tentang keagamaan dari tiga itu Anda pilih yang mana agar Anda analis setelah masuk ke dalam perguruan setelah belajar hingga menjadi warga atau pendekar Anda tidak keluar dari perguruan dan tidak melanggar sumpah jika Anda lebih suka dengan kebudayaan seninya yang ada di negeri ini di tanah jawa ini Anda bisa mengikuti perguruan yang didirikan oleh yang suruh silahkan anda ikuti anda pelajari karena perguruan ini lebih mengedepankan kebudayaan seninya dan lebih mengedepankan persaudaraannya yang sangat kental dan sangat kuat jika anda menginginkan sebuah persaudaraan yang kuat yang kompak sekali dan kebudayaan yang sangat kental sekali silahkan anda ikuti perguruan yang keralilan setelah hati insya Allah di sana anda akan dapatkan apa yang anda inginkan yang kedua jika anda ingin mengikuti sebuah organisasi yang memiliki kesenian kelincahan penggabungan antara seni dari luar negeri digabungkan dengan seni diada di Indonesia seperti aliran kung fu dan aliran silat yang mengedepankan kelincahan kerohanian seni pernapasan Anda datang saja ke perguruan IKSBI Kerasapi yang didirikan oleh Prio Bapak Raden Totong Kimdarto disitu kalian akan mendapatkan seni yang bagus olahan jiwa, olahan raga yang bagus karena disitu benar-benar mengajarkan seni pernapasan olah nafas yang bagus dan kelincahan yang sesuai dengan seperti yang ada di grupu tapi dikombinasikan dengan sekat jadi perguruan ini bisa silat juga bisa kung fu silahkan gabung disini jika anda mencintai menyukai organisasi yang berharirkan kung fu dan silat yang ketiga jika anda menginginkan perguruan yang bernapaskan islami yang ada di Nahdlatul Ulama silahkan anda ikut perguruan yang beraliran pakar musah jadi perguruan-perguruan yang mengikuti nafas dari Nahdlatul Ulama Islam NU silahkan anda ikuti disana nanti kalian akan mendapatkan pelajaran pelajaran tentang keagamaan dan juga pelajaran tentang silat sesuai dengan karakter yang ada disana yang dibawa oleh beliau Mbah Maksud insya Allah disitu kalian akan mendapatkan pelajaran yang sangat berarti tentang agama dan juga tentang silat yang keempat jika anda ingin menginginkan sebuah pecah silat yang beralirkan pernapaskan islam lagi ada yaitu perguruan tapak suci perguruan tapak suci memiliki aliran yaitu adalah Muhammadiyah disitu juga dihasilkan tentang keagamaan dan juga silat yang berbeda sekali silahkan anda bergabung disitu insya Allah anda akan mendapatkan pelajaran yang sangat berarti dan bagi yang non muslim silahkan anda mengikuti dua perguruan tapak suci yaitu perguruan yang beratikan seti hati dan perguruan yang beratikan kuku dan silat yaitu adalah KSP kedua perguruan ini tidak membeda-bedakan agar oke ya empat inilah yang saya sarankan jika anda ingin mencari perguruan pencah silat yang terbaik semoga bermanfaat dan jika empat perguruan tadi anda kurang kurang suka anda bisa ikuti perguruan lain gak apa-apa karena di Indonesia ini ada berapa ratus perguruan jadi silahkan anda mengikuti sesuai dengan keinginan anda yang terpenting sesuai dengan hati anda dan anda tidak akan keluar dari perguruan tersebut dan mengembangkan perguruan tersebut hingga akhir ayat anda cukup sekian dari saya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun silat Indonesia selamat menikmati selamat menikmati